Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua teman-teman di siang hari ini saya mau kebatang dan mau melihat perkembangan pembuatan kandang sapi yang ada di belakang videonya sampai habis selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati teman-teman selamat menikmati 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 Makan jeruk, juga makan mangga katanya Dan dimakan di area sini Dan waktu itu dia katanya bulan puasa Jadi sangat lucu sekali Ananda Parabayoga curhat sama Mas Ajis kemarin Karena Ananda Parabayoga waktu itu masih kecil juga dia berpuasa Jadi kemarin sempat malu katanya Dan sekarang tanah ataupun lokasi yang pernah dia tempat bermain waktu kecil Sekarang sudah dimiliki sama Ananda Parabayoga Dengan luas lumayan lebar ya Dari ujung sana sampai ke ujung sana Oke kita sampai dulu teman-teman Jadi inilah situasi untuk harga terbaru dari penyanyi desial Inilah lokasi ataupun kandang kambing yang bagaimana Ananda Parabayoga itu Mengelola bisnis yang terbaru Kita masih buka keluarga dari Ananda Parabayoga yaitu Pak Jokong Oke kita kesana dulu teman-teman Tuh lihat di belakang ya masih banyak sampah-sampah Masih banyak Ini tumbuhan liar Banyak burung-burung liar disini teman-teman Dan disamping sana itu perkampungan Ataupun daratan kampung yang menuju ke rumah Ananda Parabayoga Nah kelihatan ya Itu sampai kesana Itu lokasi rumah Ananda Parabayoga yang paling menuju ke sana Oke cukup itu dulu Info sore hari ini Langsung dari rumah Ananda Parabayoga Di kepundungan Seronokan Oke let's go Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati